Ilmu angin sakti jilid 9. Saat itu, kedua-duanya telah bergebrak hampir pada jurus ke-300. Mereka belum ada yang mau menyerah, akan tetapi senjata masing-masing telah banyak mengalami kerusakan. Gownio telah kelihangan tiga buah gelang baharnya. Sedangkan senjata batok kepala manusia Citalo hampir seluruhnya wancur. Ruas-ruas senjata pecutnya ada lima buah pula yang pecah wancur. Sebenarnya melihat kerusakan senjata saja Gownio telah kebingungan. Semula ia mengira dengan kepandainya yang sekarang, paling lama Citalo akan dapat bertahan hingga jurus yang ke-100. Siapa duga hingga kini pada jurus yang ke-300, sama sekali ia belum merasa berada di atas angin. Bahkan kalau dihitung-hitung ia lebih banyak mengalami kerusakan senjata. Sungguh saat ini si nenek merasa sedikit cemas. Dan kecemasannya ini kian berlipat ganda ketika mendengar Citalo memanggil-manggil nama-nama anjing. Di saat ini pula, pemusatan perhatiannya terpecah. Pembawaan sifatnya yang dulu, belum juga hilang. Dengan demikian, maka segera keadaan pertandingan berubah. Walaupun senjata Citalo telah mengalami kerusakan pula beberapa bagian, akan tetapi masih merupakan ancaman bahaya yang tidak kecil. Senjata si nenek sendiri tinggal sebuah, sedangkan perhatiannya telah pecah oleh rasa taknetnya pada anjing. Dengan demikian tentu saja si nenek jadi kalut dan kacau garakannya. Ketika Gounio sedang menarik kembali gelang baharnya yang tinggal semata wayang, dan justru saat itu ia menyabatkan kapaknya ke belakang punggungnya untuk membelah-belah si putih yang dikiranya benar-benar menerkam. Sungguh kasihan, dia kena tipu mentah-mentah, pada detik itu pula lah ia bukannya dapat membunuh anjing, melainkan dirasakannya pundak sebelah kanan tiba-tiba saja sakit. Sebuah pukulan lawan telah mengenainya dengan telak, sehingga si nenek merasa seakan otaknya ikut tergetar. Barulah saya sadar bahwa ia telah kena dikibuli. Bukan kepala gusarnya perempuan tua ini. Ia jadi nekat. Sedang bagi si Julian yang sejak semula mengharap kebinasaan salah seorang dari orang-orang tua itu, kini melihat Kere bertarung si kakek yang licik itu, ikut juga merasa penasaran dan gusar. Pada saat ini andai kata si gadis tidak teringat bahwa si kakek dan si nenek adalah orang-orang dari jalan sesat, tentulah dia sudah turun tangan untuk membantui si nenek. Dengan mengeluarkan suara gerengan keras seperti macan tutul, nenek keriputan Gounio melancarkan serangan nekat, dengan maksud mengajak mati bersarna lawan. Iyarnaju tiga tindak, kemudian secepat kilat diluncurkannya lengan kirinya maju, maka menyambarlah ke depan gelang baharnya. Serta membarungi dengan itu, kapaknya disampitkan. Gounio tidak tahu, ke arah bagian tubuh lawan yang mana, senjatanya diarahkan. Karena saat itu, dirasakan pandangan jadi gelap, langit pecah, bumi runtuh, dan tubuh nenek itu ambruk ke tanah dengan jantung yang surda berhenti berdetak. Sementara itu, melihat siasat berhasil dan kemudian serangannya juga berhasil mengenai sasaran, maka bukan main kiranya gembira hati cita lawu. Diluar sadarnya karena kegembiraan itulah ia jadi lengah. Ia lengah karena merasa pasti bahwa gempurannya yang terakhir tadi, yang berkekuatan tidak kurang dari 500 kati, tentulah bekas istrinya akan tewas seketika. Siapa duga, tengah ia bergembira tiba-tiba gelang si nenek Gounio datang menyerang. Oleb karena jarak antara dia dengan si nenek dekat sekali, maka sulitlah bagi cita lawu untuk menghindarkan sebagian serangan gelang bahar itu. Masih beruntung, gelang bahar itu dilemparkan oleh tuannya searah sekenanya saja, hingga berakibat menyerempet bagian kulit lengan belaka. Akibat sentuhan kulit manusia dengan akar tumbuh-tumbuhan itu, tidak membekaskan luka apa-apa, apalagi berdarah. Nah, raun suaguh di luar dugaan, sedikit saja gelang bahar itu menyentuh kulitnya, maka cita lawu merasakan kesakitan dan kepanasan yang amat sangat, hingga si kakek yang memiliki iwekang sangat tinggi ini jadi terkejut bukan alang kepalang. Dapatlah dibayangkan, betapa andai kata gelang bahar itu tepat mengenai sasaran. Justeru saat itu, sebelum serempat ia memikirkan sesuatu maka berkelebat datang bayangan yang berkerlip putih menyelaukan. Itulah senjata kapaktan Gounio. Benar-benar hebat. Nenek yang sudah tidak berdaya dan hampir maut itu ternyata masih sempat melancarkan serangan yang mematikan. Tapi mujur juga lah cita lawu. Ketika kapak hampir menancap tepat di pundak kirinya, tepat pada saat itu pula si nenek kerubuh binasa, sehingga tenaga bacokan kapak itu tidak lagi sekuat tenaga yang melontarkan akar bahar. Demikian iya, walaupun pundaknya terluka berdarah, akan tetapi tidak membuat si kakek roboh. Namun demikian disebabkan kejadian itu, rasa kagetnya makin bertambah-tambah. Dilain saat rasa kaget itu berubah jadi kegusaran. Tidak peduli apakah bekas istrinya itu telah mati atau belum, segera diulurkannya tangannya lalu dengan kesepuluh jarinya, ia merauk kepalanya Gounio, untuk kemudian diangkatnya tubuh nenek itu tinggi melampaut kepala. Caranya ini sama seperti yang dilakukannya terhadap bayi korbannya beberapa jam yang lalu. Kembali dengan perbuataannya ini ia telah membuat siulian gusar bukan buatan. Beber apa saat kemudian, terdengar pekik puas citalo yang melengkingan dan nyeramkan hahaha. Perempuan keparat, teriaknya. Dihempaskannya tubuh Gounio yang tinggal kulit belaka itu ke atas tanah. Sedang seluruh tubuh kakek buas itu semakin merah, karena tidak sedikit darah yang telah dihisapnya hingga wajah yang buruk itu tampak menakut merap membara berkobar-kobar ya, aku harus berbuat demikian. Kalau tidak tahu aku akan kau jadikan bulan-bulanan percobaanmu. Hehehe tanda tanya. Akan tetapi, terasa bekas luka bocokan kampak di pundaknya ini panas dan perih sekali. Dirabahnya luka itu, dan citalo terkejut. Kiranya luka ini telah membendul besar dan bal beracun. Bangsat kurang ajar. Beracun tanda tanya. Citalo memkik-mekik berjingkrakan. Adapun racun ini bekerja sangat cepat. Beberapa saat kemudian sudah jadi makin mengbesar. Masih beruntunglah kakek ini. Agaknya Giamelo Ong belum berniat mencabut nyawanya saat ini. Citalo teringat akan pelajaran gurunya, bagaimana mengeluarkan racun dari badan. Lekas-lekas diletakannya kedua telapak tangannya ke atas tanah. Kernudian dengan sebuah gerakan meletik, ia telah melakukan care berdiri dengan berjungkir balik, kedua tangannya dijadikan sebagai kaki. Sebentar-sebentar citalo berpindah tempat. Itulah yang disebut hawa kodok iblis, sejenis ilmu pelajaran mengembalikan aliran tenaga dalam. Orang yang menjalankan ilmu ini, pada saat itu seluruh peredaran darahnya tidak berjalan normal sebagaimana biasa melainkan seluruhnya memberikan tekanan ke kanan dan ke kiri. Dalam hal ini, main besar tenaga iwekang seseorang, maka akan semakin kuatlah tekanan nafasnya, semakin besar dorongan aliran darahnya, hingga jangankan baru kulit manusia, pembuluh darah ataupun daging biasa, meskipun sepuluh lapis kulit sapi takkan sulit untuk dapat ditembua. Pada saat yang demikian apabila orang tersebut tidak segera menjalankan ilmu penahanannya, maka dari seluruh lubang kulit tubuhnya akan memancur keluar darah orang tersebut. Dan pancuran darah itu akan berhenti apabila darah dalam orang tersebut telah habis. Percumalah Hekmahye pencipta ilmu ini apabila ia dapat membut ilmu yang dapat membahayakan diri itu, tidak lantas dapat membuat penangkalnya. Tentu saja tak mungkin. Ia menciptakan ilmu ini untuk kebaikan dirinya, bukan untuk membunuh diri. Demikianlah, Kincitalo dengan menghembuskan nafasnya, segera beraturan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Hekmahye kepadanya, maka ia tahan memancurnya darah dari seluruh pori-pori kulitnya sedemikian rupa sehingga hanya darah yang mengandung racun saja yang membalik deras menuju ke telapak tangannya. Kemudian ketika Kincitalo mengemposkan sedikit tenaganya maka sedikit demi sedikit melalui telapak tangannya menetes-netes darah kental berwarna hitam. Ketika menggesarkan diri, maka pada tempatnya tadi, tampak berceceran darah berwarna hitam yang menebarkan bau busuk. Dengan kere demikian, setelah beberapa kali ia berpindah maka dapatlah diharapkan usahanya akan berhasil. Pada kepindahan tempat yang kelima, maka Cinello merasa kebeningan pikirannya pulih kembali, dan gatal-gatal pun terasa berkurang, badannya kembali segar. Akan tetapi teringat kalau di dalam tubuhnya terdapat dua benda, sedangkan orang yang akan menjalankan ilmu itu, di dalam tubuhnya tidak boleh kedapatan suatu benda apapun. Karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dilambungkannya tubuhnya tinggi-tinggi, kira-kira tiga tombak, dengan tubuh tetap dengan kedudukan seperti tadi. Tidak bergoyang. Pada detik selanjutnya, ia telah menurunkan kembali tubuhnya ke tempat asal. Hanya pada saat tubuhnya masih mengapung, ia kempiskan dadanya, hingga dengan demikian dari dalam bajunya yang gedonrongan, tampak terjatuh keluar dua macam benda, yaitu sebuah peti putih dan sejilid kitab berwarna merah. Akan tetapi baru saja ia bermaksud untuk melanjutkan ilmunya, tiba-tiba di hadapannya, berkelebat sebuah bayangan yang tidak ketahuan lagi dari mana arah datangnya. Bukan main cepatnya gerakan bayangan itu, hingga ketika Cinello baru hendak membalikan peredaran darahnya dan bayangan tadi telah menjemput peti putih itu. Tak terlukiskan kagetnya Cinello akan kegesitan orang yang menurut dugaannya berada di atas kepandainya sendiri. Tetapi dengan kejadian yang mengejutkan ini, Cinello menjadi sangat gusar, merasa terhina sekali. Lebih-lebih lagi, ada orang yang lancang memasuki guhanya, tanpa ia ketahui terlebih dahulu. Tanpa memperhitungkan akibatnya, Cinello cepat-cepat mengembalikan peredaran darahnya. Peredaran itu cepat sekali. Namun walaupun dia agak lebih cepat sedikit dapat merampas kembali peti itu, karena tadi dia melakukan gerakan perubahan di dalam tubuhnya secara tiba-tiba, maka ketika ia melancarkan serangan dengan kedua tangan diluruskan ke depan hendak menghajar kepala bayangan yang baru muncul tadi, dari kedua telapak tangannya menyembur keluar darahnya deras sekali. Hebatnya, darah yang keluar bukanlah darah yang beracun belaka, tetapi berikut darah bersihnya, menyembur keluar seperti pancuran. Terkejut tak terkatakan si kakek buas ini sesaat dirasakannya isi tubuhnya ikut tersedot keluar di saat itu juga barulah ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Bayangan yang baru muncul ini tidak lain adalah Siulian. Kecuali Citalo yang terkejut karena bahaya yang mengancam diri sendiri, agaknya Siulian pun terkejut bukan buatan. Ia berhasil dapat merampas peti putih itu dan maksudnya hendak menyingkirkan benda itu, untuk kemudian kembali lagi memberikan hajaran kepada kakek buas dan kejam itu akan tetapi di luar dugaannya, tampak melesat dua gumpalan warna merah hitam. Gumpalan pertama dapat dihindarinya, akan tetapi gumpalan kedua yang datangnya beberapa dari kemudian, Siulian tak dapat mengelakannya. Tidak ampun lagi gumpalan merah menggulauung mukanya. Dasar lagur, ketika gumpalan datang, karena terkejut, mulutnya sedang terbuka lebar, hingga dikutkan baginya untuk menahan bau amis busuk yang memasuki mulutnya. Sekejap saja dirasakan tubuhnya menjadi berat sekali. Penaga pada kedua belah tangannya berlipat ganda, hanya pada saat itu dirasakan otaknya menjadi gelap. Justru pada saat pandangan menjadi samar ini, antara kelihatan dan tidak muncullah bayangan pecut berwarna putih yang beruas-ruas meluncur kepadanya. Walaupun dalam keadaan sadar dan tidak, akan tetapi Siulian masih dapat menduga bahwa benda itu tentulah senjata citalowo. Tidak ada jalan mengelak baginya, karena tubuhnya yang dirasakan sangat berat, bahkan kesempatan untuk mencabut senjata yang berada di punggungnya saja sudah tidak ada lagi, sebab bayangan putih pecut itu mungkin datang lebih dahulu menghajar, maka jalan satu-satunya ia pun nekat. Diangkatnya kedua tangannya untuk menyambuti serangan senjata pecut ruas-ruas tulang itu, yang ia tahu sangat lihai bukan main. Akibatnya sungguh diluar dugaan keduanya. Pada saat itu, sebenarnya Siulian telah memejamkan matanya, pasrah pada nasib. Menyesal sekali ia karena akan menemui ajal dalam keadaan seperti itu dendam sakit hati orang tuanya belum terbalas, tetapi apa daya. Rasanya percuma saja ia telah membuang waktu. Bersusah payah selama 10 tahun memperdalam ilmu. Akan tetapi seperti tidak masuk akal. Termasuk juga citalowo yang mempergunalan senjata itu. Senjata sambungan ruas-ruas tulang itu hancur lebur ketika membentur tangan kanan Siulian, sedangkan citalowo merasakan tangannya bergetar seperti menusuk-nusuk sum-sum celaka. Citalowo menjerit kaget. Kalau tadi ia dibikin kaget oleh tenaga iwekang si nenek Gounio yang dapat menghancurkan setengah dari batang staleftit, maka sekarang berlipat-lipat kagetnya melihat kemampuan darah yang baru muncul ini, yang ternyata bisa merusakkan senjatanya dengan mudah. Akibatnya dari kaget, maka citalowo jadi ketakutan. Bagaimana tidak senjata pecut ruas-ruas tulang itu, carep pembuatannya luar biasa. Senjata itu mula-mula dimandikan di bawah sinar matahari selama setahun lebih. Setelah itu direndam si bawah tumpukan salju untuk jangka waktu paling tidak selama 3 bulan. Dan selanjutnya setelah disimpan beberapa lama untuk melihat ketangguhannya, barulah kemudian bisa digunakan. Selama 5 tahun malang melintang di kalangan Kangow, Kim Citalowo dengan mempergunakan senjata tulang ini, belum pernah menemukan tandingan. Selama itu, senjata musuh yang bagaimanapun akan hancur, baik logam biada maupun logam simpanan tak pernah sanggup menghadapi pecut itu. Siapa duga, hari ini senjata yang sangat tampuh dan diandalkan sekali itu dapat hancur berantakan terkena pukulan tangan seorang perempuan muda dan diamasi biduk, sementara Citalowo sendiri nerasakan nyeri hingga ke tulang sum-sumnya. Oleh, karena itu, sebab takutnya, tanpa pikir terhadap kitab ataupun peti putih itu, Citalowo segera angkat kaki, kabur secepat-cepatnya. Sama sekali Citalowo tidak menyadari, bahwa bersamaan dengan dia melesat keluar dari guha, si Ulian sendiri rubuh pingsan tentang berapa lama gadis itu rebah menelungkup. Ia tersadar ketika sinar mata barir menyelingap masuk ke dalam guha, membuat cuaca terang di tempat itu. Apa lezah sebaatnya yang terjadi? Sebenarnya sebagai seorang yang meyakinkan ilmu mengeluarkan racun, haruslah Citalowo menyadari. Akain tetapi karena ilmu ini diperoleh dari Hek Mahie bukanlah karena dia menjadi murid aku-akuan belaka. Sama sekali Citalowo tidak menyadari bahwa setiap bisa atau racun yang masuk ke dalam tubuhnya, pasti mendapatkan perlawanan pada waktu itu, oleh karena lah membalikan peredaran darahnya. Sebagian besar darah putih yang beredar dalam tubuhnya akan membentuk pertahanan, sehingga akibat dari persenyauanannya dengan racun itu, akan menghasilkan anti-racun yang sangat kuat sekali. Itulah sebabnya, walaupun tidak seberapa banyak si Ulian minum itu, akan tetapi tenaganya bertambah bebat berlipat ganda, hingga sekali bentur dengan pecut tulang Citalowo, maka senjata itu pun hancur berkeping-keping. Mula-mula si Ulian agak tak yakin bahwa dirinya masih hidup. Menilik pantasnya, sedangkan si nenek Gownio yang juga kosan segera tewas terkena pecut tulang itu, apalagi dia, yang telak-telak menerima hantaman senjata itu daegan tangan. Tetapi akhirnya pemudi ini insyak juga, bahwa dirinya memang masih hidup. Ditelitinya keadaan di sekitar guha ini, ternyata kakek buas Kim Citalowo itu sudah lenyap entah telah kemana. Tidak terlihat walaupun hanya bayang-bayangannya. Sunyi sekali, dan menyerankan suasana ansia apalagi melihat bakai si nenek Gownio yang tinggal kulit berlipat-lipat itu, sungguh ngeri dan sedih rasanya. Bergidik rasanya, membayangkan kekejaman ilmu si kakek Citalowo yang dasyat itu, si Ulian jadi terberan heran, ketika terlihat di lantai guha terdapat tanah peleguk yang bentuknya mirip manusia menggeletak, ia tak tabubapwa sebenarnya tanah peleguk itu terjadi ketika ia terjatuh, dan mencap lantai guha itu. Demikianlah, karena badannya yang menjadi lebih berat berkali-kali lipat, begitu jatuh terbanting, maka menimbulkan bentak cap manusia. Betapa dapsyatnya. Selang beberapa saat, barulah ingatannya terhimpun kembali. Terlintas dalam pikirannya, apa yang baru saja terjadi atas dirinya. Seketika itu juga terasa mulutnya asin, dan bawa mis menguar dekat sekali. Hingga akhirnya dia ingat bahwa ia secara tak sengaja menelan gumpalan darah. Seketika itu pula, perutnya terasa mual. Cepat-cepat ia mengatur pernapasannya. Serta kemudian duduk bersemedi untuk melakukan siulian. Setelah dirasakannya tubuhnya kembali segar, ia membuka matanya kembali. Tiada lagi terasa perut mual, atau mulut asin bau amis. Bahkan yang membuat ia keheranan, adanya tenaga yang bertambah besar. Lega hatinya, ketika didapatkannya kitab dan peti putih itu masih berada di situ, tidak kurang suatu apa. Diarn bilaya kedua barang itu, tanpa pikir apa isinya itu, langsung dimasukkan uya ke dalam saku. Peti putih yang sejak semula sudah dicurigainya, segera dibukanya. Seluruh bagian peti itu berlapis kulit kecil putih, dan memberi bentuk seperti sebuah dus tempat beledak. Dan di dalamnya terdapat suatu becenda yang membuat siulian tersentak keras. Sebuah benda berbentuk singa-singaan berwarna hijau. Matanya bersinar-sinar, seakan hidup. Entah terbuat dari logam apa, namun menarik hati sekali, akan tetapi juga aguak berwibawa. Seketika itu juga, siulian berlutut di hadapan benda kecil itu. Kiranya benda inilah tanda lambang kepartaian Cheng Hang Pai, yang kemudian dengan khidmat dan hormatnya benda itu diangkatnya, untuk kemudian dikembalikan ke tempatnya. Akan tetapi, ketika tangannya baru saja hendak meletakkan lambang partai itu, tiba-tiba terlihat olehnya sebuah lipatan kertas yang mirip surat. Segera diambilnya surat itu, ketika dibukanya, kiranya benarlah sebuah surat yang bertuliskan 15 katatan datanya disampaikan kepada Chiam Pue Kim Ciptelewoh untuk diaturkan kepada Eloh Yap Kek Hek Mahiye Lu Cipawong. Dari saudara mudamu Ong Kaulian, Nepal singkat sekali isi surat itu, akan terapi bagi siulian kiranya berarti besar. Jelaslah kini siapa yang mencuri benda puyaka ini, juga di mana adanya Ong Kau Lian yang merupakan musuh besar yang sedang dicari-carinya. Beberapa saat Siul Lian menengadahkan muka, serta merangkapkan kedua tangannya untuk mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang kiranya telah melakukan keajaiban ini. Lekas-lekas dengan tidak mempedulikan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya ia tinggalkan Guha Citlu. Ketika itu matahari telah naik tinggi. Ia pun baru tersadar kalau ia telah meninggalkan Hang In lebih dari delapan jam. Dengan mempergunakan ilmu lari cepatnya yang telah mencapai tingkat tinggi, Sin Lian kembali ke botelnya. Hanya kurang lebih satu jam ia telah tiba, langsung ia menerobos masuk melintasi kamar Kuasa Hotel. Melihat kehadiran Siul Lian yang sangat tiba-tiba ini, Kuasa Hotel dan beberapa orang jongos jadi terheran-heran. Nona apakah hendak bermalam pula tanya salah seorang di antara mereka. Siul Lian merasakan adanya firasat kurang baik. Ia khawatir, kalau-kalau Hang In ngambek dan meninggalkan dirinya, yang berarti akan membuat urusan tambah ruat saja Nona. Kawanmu sudah pergi sejak tadi pagi-pagi kata seorang jongos tidak meninggalkan pesan tidak jongos tadi menggeleng-gelengkan kepalanya. Pada pagi-pagi tadi, kami dapatkan kamar kosong melumpong. Nona tidak ada kawan Nona juga tak ada, barang-barang juga bersih kecuali sepotong uang perak seharga delapan tahil tanda tanya dan kamar itu. Akhirnya kami sewakan kepada tamu-tamu yang lain kata kuasa hotel menyembungi. Siul Lian mengerti maksud kuasa hotel berkata setengah memohon ini dan ia juga bukan orang yang suka membuat keonaran. Kamar sudah disewa orang lain? Ya sudah. Hanya yang disesalkan adalah sikap Hang In yang selalu hanya menuruti keinginan-keinginan spontan tanpa banyak pikir atau timbang-timbang. Akhirnya, setelah pikir-pikir tak ada gunanya lagi di tempat itu maka ia pun berpamitan pergi. Di luar Siul Lian jadi bingung, karena ketika ia merogoh sakunya di sana hanya terdapat sepotong uang perak seharga sekali makan. Uangnya seluruhnya berada dalam buntalan yang mungkin dibawa oleh Hang In. Ketika perut sudah tak tahan lagi karena lapar, Siul Lian memasuki sebuah rumah makan, walaupun dengan hati kebat-kebit. Di tempat itu kebanyakan tamu-tamunya kaum muruh biasa. Lega juga hatinya, ketika ternyata setelah dihitung-hitung, uangnya masih menyisa delapan cie. Dengan sisa ini ia membeli secari kain yang cukup dipakai untuk membuntal cap kepartayannya dan juga kitab Citalou. Pada pikirnya, kitab ini akan diberikannya pada Hang In, seseorang yang dianggapnya wajib memiliki benda ini. Hari ini, sepanjang malam Siul Lian menjelajahi kota Gyo Kang Chian. Telah mencari-cari Hang In tidak dapat juga ditemukan. Ia pun mencari tempat istirahat dalam sebuah kuil tua, bila perlu untuk bermalam juga. Menjelang jam 3 pagi, ketika terdengar suara kentongan tiga kali, Siul Lian keluar dari dalam kuil. Mengerahkan ilmu meringankan tubuh, ia berloncatan melalui genteng-genteng tumah penduduk menuju ke arah selatan. Itulah bagian kota tempat hartawan-hartawan bertempat tinggal. Kebanyakan rumah-rumah di situ bertingkat, setidaknya bertingkat tiga. Centeng-centengnya berkeliaran menjaga sekitar pekarangan gedung. Akan tetapi pada saat itu, tanpa para penjaga rumah-rumah itu menyadari, ke dalam gedung besar bertingkat lima, tampak melesat sebuah bayangan hitam. Dan beberapa detik kemudian, bayangan hitam itu telah keluar lagi. Di tangannya terjinjing bungkusan uang. Bayangan itu cepat melesat ke arah utara. Lalu memasuki sebuah kuil rusak yang sepi. Itulah Siul Lian yang terpaksa mencuri sejumlah uang emas. Ia hendak membuat perjalanan jauh dan perlu sekali biaya. Keesokan harinya, pagi buta sedang ayam jantan berkoko. Siul Lian telah terjaga dari tidurnya. Setelah mencuci muka, maka ia meninggalkan kota Giyokeng Chian. Dengan tujuan yang sudah tetap. Nepal. Kemenahkah Hangin pergi? Mengapa ia membawa semua barang-barangnya berikut buntalan Siul Lian, hingga Siul Lian terpaksa melakukan pencurian? Pagi itu, ketika ia tersadar dari tudurnya, ia jafdi terkejut ketika mendapatkan temannya tidak ada. Pintu dan jendela tertutup sebagaimana biasa. Hangin membuka jendela dan melompat keluar, barangkali Siul Lian sedang melatih diri. Tetapi sampai setengah jam lamanya ia mengitari keliling hotel, tidak juga ditemukan orang yang dicarinya. Bayangannya pun tidak. Akhirnya, karena kesal ia pun balik kembali ke kamarnya. Dikemasinya seluruh barang-barangnya, termasuk pula buntalan Siul Lian dibereskannya. Tanpa memberitahu kepada kuasa hotel, ia meninggalkan tempat itu, setelah meninggalkan sepotong uang perak di meja da, dan kamarnya. Di luar pintu kota, dilaluinya sebuah toko yang menjual anjing-anjing dan kuda-kuda Mongol. Setelah memilih seekor yang berwarna hitam, tanpa menawar, dibayarnya kuda itu memangnya pembayaran itu sangat tinggi, maka pemilik toko itu jadi kegirangan. Dengan tangkas hangin menceplak punggung kuda. Ketika kedua kakinya menjepit kuat-kuat pada perut binatang itu, maka kuda itu melesat kabur secepat terbang. Sebentar saja, lima li telah dilalui. Pikirannya kacau, juga kecewa, mengira bahwa kepergian Siul Lian itu merupakan sikap yang memandang rendah sekali kepadanya. Mengapa tidak mengejakku? Atau setidak-tidaknya meninggalkan hendak kemana? Dengan tidak menemukan halangan suatu apa, telah 14 hari ia menempur perjalanan. Ketika tiba pada sebuah hutan padang rumput, terasa haus bukan main, karena kecuali matahari pada saat itu sedang naik tinggi tepat berada di atas kepala, juga di sekitar tempat itu tidak terdapat sumber raya ataupun sebatang anak sungai, sehingga sampai saat ini Hang In belum minum. Setelah berpayah-payah mengitari padang rumput itu, maka ketika matahari hampir terbenam, ditemuinya sebuah anak sungai yang melintang dari utara ke selatan. Airnya jernih, dan tanpa membuang waktu lagi Hang In meneguk air beberapa tengah sehingga badannya kembali terasa segar. Sehabis memberi minum kudanya pula, Hang In bermaksud menceplak binatang itu untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, sedang dia baru saja hendak dudukan badannya di punggung kuda, matanya yang tajam melihat sekelebat bayangan yang berlari ke arah utara. Cepat sekali lari bayangan itu akan tetapi Hang In masih dapat melihat bahwa bayangan itu berpakaian kedombrongan dengan katun India. Seketika itu juga semangat Hang In tergugah, ia yakin bahwa orang itulah yang telah mencuri peti putih dari bawah bantalnya. Cuma bedanya bayangan ini tidak berkuncir dan selama melarikan diri selalu memekik-mekik. Seketika Hang In sudah menghunus pedangnya untuk mengejar. Akan tetapi segera teringat bahwa lawan sangat liai, di atas tingkat kepandainya sendiri. Maka sambil menunggu gelagat, ia hanya menguntik dengan perasaan meluap-luap dan hati panas. Mengagumkan kecepatan lari bayangan ini dengan masih tetap memekik-mekik, menggunakan bahasa yang tidak sedikit pun Hang In dapat memahami, bayangan itu terus berlari dengan kecepatan yang makin lama makin cepat. Semula Hang In mengira bahwa bayangan itu telah menjadi gila, sebab memekik-mekik tidak karuan junturungannya. Akan tetapi terdengar sahutan. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara pekikan yang serupa. Sebenarnya sejak Hang In membuntuti, bayangan tadi telah menyadari bahwa dirinya telah dikuntit oleh seorang pemudi. Akan tetapi karena agaknya ada urusan yang sangat penting sekali, ia tidak mempedulikannya, melainkan mempercepat tindak langkahnya, sehingga walaupun Hang In telah megerahkan seluruh kemampuannya, ia masih juga semakin ketinggalan. Pekikan-pekikan bayangan itu, semakin keras menyambut pekikan-pekikan yang datang dari arah depan. Bayangan itu tampak sudah binggal berupa sebuah titik belaka. Maka kini tampak dua buah titik di kejauhan sana. Yang satu datang dari arah depan bergerak pesat juga seperti titik yang sebenarnya adalah bayangan berpakaian kedombangan itu. Sekonyong-konyong ketika kedua titik itu telah saling mendukati, mereka melenting ke udara tinggi sekali. Mereka tampaknya seperti sedang bertarung. Tadi mereka sahut-menyahut dengan pekikannya. Mengapa sekarang jadi baku hantam? Tak lama kemudian Hang Nen datang di tempat itu. Dan jelaslah kini apa yang sebenarnya terjadi. Bayangan yang dikuntik tadi, yang ternyata adalah seorang asing, bermuka kuning menyeramkan. Rambutnya dikundik ke atas. Orang ini sedang bertarung dengan seorang pemuda tampan yang bersenjatakan pedang. Ada dua perang lagi yang tidak ikut bertarung. Seorang adin bermuka merah seperti bara. Buruk dan menyeramkan. Hanya kelihatannya dia ini telah terluka. Matanya seperti tidak bisa melihat sedangkan di bawahnya menandakan tanda-tanda darah yang sedang mengering. Yang seorang lagi adalah seorang pemuda pula. Kehadirannya di tempat itu tampaknya hanya menonton atau mungkin juga karena ia menjadi teman salah satu pihak yang mana pihak itu tidak memerlukan bantuan lagi. Si pemuda yang melayani bayangan muka kuning itu, Keh bertempurnya sangat tenang. Aka tetapi serangannya sungguh aneh, cepat juga berperibawa, seakan dapat mempengaruhi gerakan lawannya. Tampaknya ia tidak perlu khawatir akan berada jatuh di bawah angin. Setiap serangan orang bermuka kuning itu, disambutinya dengan baik, lalu berbalik secara tak terduga ia balas menesak. Hangin terus menonton pertarungan dari tempat sembunyinya. Hatinya sangat tertarik. Sejak usia 12 tahun ia telah mengikuti kedua gurunya, menuntut ilmu. Di samping itu walaupun ia hanya mengikuti kedua gurunya ini, akan tetapi berkat ketekunan dan kecerdasannya, dalam waktu 7 tahun ini, cukup banyak pengetahuan dan pengalamannya tentang berbagai cabang ilmu pedang yang ada di kalangan Kango. Namun demikian, ia benar-benar tidak mengetahui ilmu pedang yang dimainkan oleh si pemuda tampan tadi. Lama Hangin sudah memperhatikan dengan seksama, tetapi tetap juga ia tidak dapat menduganya, dari golongan manakah ilmu pedang pemuda itu ia melihat ilmu pedang si pemuda cepat seperti angin. Dan bahkan tepatnya disebut ilmu pedang angin saja sebab gerakannya sangat cepat, hampir tak terlihat, akan tetapi bahayanya bagi lawan sungguh mengerikan. Setiap saat melontarkan ancaman-ancaman maut yang tidak terduga. Dalam kagumnya ini, Hangin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Bukankan ia tadi telah menguntit seseorang yang begitu sangat dicurigainya. Orang itu bermuka kuning. Mungkinkah dia ini si iblis muka kuning? Dia bermuka kuning dan berkebangsaan India. Mungkinkah? Sedang Hangin belum dapat mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang bermuka kuning itu teriakannya seperti memberikan aba-aba. Menyusul kemudian, belum sempat Hangin menduga apa yang dimaksud oleh teriakan itu, maka orang bermuka merah itu memperdengarkan teriakan yang serupa. Sekonyong-konyong pula ia telah melancarkan serangan ke arah Hangin walaupun orang itu kedua matanya tidak dapat melihat, akan tetapi gerakannya sangat cepat. Sebentar saja telah tiba di hadapan Hangin dengan gerakan yang tidak kalah hebatnya, Hangin melompat ke samping kanan sambil menghunus pedangnya, siap untuk mengirim serangan balasan. Tetapi sungguh gadis ini menjadi keceleh. Ternyata kakek muka merah itu bukannya menyerang dengan sesungguhnya, hanya gertak berlaka untuk mencari jalan buat kabur. Demikianlah, dengan memergunakan kesempatan ketika Hangin menyingkir, orang muka merah itu menjejakan kakinya ke kiri, untuk kemudian tubuhnya melayang ke arah semak-semak rumput yang lebat. Ketika Hangin bermaksud mengejarnya, ia hanya mendapatkan tempat kosong belaka. Orang muka merah itu sudah tak kelihatan bayangannya. Di saat itu pula, terdengar pekik kesakitan si kakek muka kuning. Lalu terlihat tubuhnya mencelat kabur menyusul kawannya meninggalkan ceceran darah yang menyembur dari sebelah lengannya yang telah terpapas buntung. Sebenarnya, waktu si kakek muka kuning ini yang tidak lain adalah Oimoko, meneriakan suaranya agar pergi menyingkir, karena keadaannya sudah benar-benar terdesak hemat. Sebagai juga Hanginia terheran-heran menyaksikan ilmu pedang lawan yang sama sekali tidak dapat diketahui dari cabang persilatan mana. Seluruh tipu-tipu silat pemuda itu, yang tidak lain adalah Lee Sin Hang teramat cepat dan susah diduga. Oimoko walaupun ia berkebangsaan India, akan tetapi sudah 20 tahun lamanya ia menjagio hampir 3 perempat tanah Tionggoan, boleh dibilang hampir segala ilmu silat dari cabang yang manapun telah dikenalnya. Tetapi kali ini bertemu lawan seorang pemuda ini, jangankan dapat mengalahkannya, mengenal ilmu silat lawannya pun tidak. Pedang lawan bergerak seperti angin dan orangnya berkelebatan seperti bayangan. Sejak pertama kali bergerak, Oimoko selalu menubruk tempat kosong. Sekali waktu sempat ia melihat lawannya di sebelah kanan. Ia segera menerjang ke sana. Akan tetapi lawan tiba-tiba lawan telah berada di belakang tubuhnya, sehingga ia seakan dilibat oleh angin yang berputar-putar membingungkan. Begitulah, karena menduga bakal kalah, maka Oimoko memberi aba-aba saudaranya untuk kabur, sedang dia sendiri, begitu melihat kelonggaran segera melompat pergi. Tetapi malang baginya, pedang Sin Hang masih sempat menyabet tangan kanannya, hingga buntunglah akibatnya tangan kanan iblis muka kuning ini untunglah Sin Hang tidak mengejar lebih jauh. Bukankah dengan membutakan matanya Ang Moko dan membuntungi lengan kanan Oimoko itu sudah cukup? Menurut dugaan Sin Ho yang memang masih hijau, dalam kalangan Kang Ho, kedua iblis itu akhirnya akan menyesal dan insyaf, Kapok. Dia tidak memperhitungkan bahwa, bagi kedua iblis bangkotan itu, mana mengenal Kapok apalagi menyesal. Tanda tanya tua bangka muka merah. Muka kuning, hari ini kuampuni jiwa anjing kalian. Tapi jangan diharap dilayu waktu, bila kalian berbuat lagi. Eh, adik Giok seru Sin Hang mernanggil Giok Hoat Kong pemuda yang juga duduk di luar pertarungan itu. Sin Hang hendak membicarakan sesuatu, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda, bersama munculnya sebuah bayangan baju merah yang melekat di punggung binatang itu. Tanpa menghiraukan keadaan sekitarnya, bayangan mekerah itu yang bukan adalah Hang In, melarikan kudanya mengejar ke arah jalan yang ditempu Oeimoko. Semela Sin Hang bermaksud tidak mau tahu urusan orang, akan tetapi segera dilihatnya pemuda tampan Huat Kong ternyata berlari memburu si baju merah, maka Sin Hang mengejar sambil berseru tunggu. Mau kemana kau tetapi Huat Kong tidak peduli. Dengan raungerahkan seluruh kepandayan lari cepatnya ia berusaha mendekati kuda yang ditunggangi oleh si baju merah. Oleh karena mereka berlari cepat menerobos semak belukar, maka kuda yang ditunggangi oleh si baju merah itu jadi sering terhalang. Sebaliknya, baik Oeimoko ataupun Angmoko juga Huat Kong data Sin Hang dapat berlari dengan leluasa, melompat satu ompat ataupun menerobos. Tak lama kemudian Sin Hang dapat runyanda Huat Kong. Dan keduanya akhirnya dapat menyusul si baju merah, yang kemudian membuat mereka keheraan, sebab penunggang kada itu kiranya adalah seorang data remaja cantik. Data itu memang Hang In, tentu saja cantik dan juga cepat membuat laki-laki terpikat hatiaya untuk sekali pandaut. Diam-diam dalam hati Sin Hang mengeluh rupanya darah ini pun begitu dendam kepada India itu, Ah, benar-benar iblis itu terlalu besar dosanya. Pastilah urusan hutang jiwa juga. Hang In tahu bahwa dirinya diikuti oleh dua orang pemuda tampan. Akan tetapi seluruh perhatiannya sedang tercurah kepada dua orang musun besarnya. Mereka tak boleh lolos. Ia bertekad untuk mengadu jiwa dengan kedua pembunuh orang tuanya itu, bila perlu sanipai titik darah pengbabisan. Ang Ochi Moko berlari sifat kuping, menerobos hutan belukar untuk menghindarkan jejak dari pengejar-pengejarnya. Akan tetapi hal itu sulit. Karena mereka selalu menjerit-jerit sepanjang jalan, terutama sekali Ang Moko yang tidak tahu jalan juga ceceran darah dari luka mereka merupakan penunjuk jalan bagi pengejar-pengejarnya. Sin Hang naem pertinggi pengerahan gingkangnya. Entah mengapa hatinya merasa tertarik melihat wajah gadis baju merah itu. Bukan karena dia seorang pemuda yang hidung belaat, akan tetapi setelah renem perhatikan bentuk wajah darah itu, Sin Hang seperti teringat pada seseorang. Diam-diam sambil mengamati dari dekat wajah Hang In, Sin Hang mengingat-ingat. Hektometer, Darah baju merah. Darah berpita merah. Sepatu merah. Serba merah. Di mana? Di mana aku pernah mengenal dia ini tanda seru. Tiba-tiba Sin Hang hampir melompat ke girangan, karena teringat akan perjalanannya 10 tahun yang lalu bersama Bang Hang Adar. Mereka pernah menyambangi keluarga Oei Kecung. Tidak salah seru Sin Hang selanjutnya. Bukankah Nona, Nona Oei seketika Hang In menarik kembali kudanya. Lalu dengan mata membelalak, ia menatap ke arah Sin Hang. Lalu seperti orang kaget dan gugup, cepat sekali ia mewabok pinggang kudanya. Kuda itu pun melompat pula, berlari dengan sangat cepatnya. Sebenarnya Hang In sendiri memang rasa-rasa perah melihat pemuda tampan yang berilmu sangat tinggi itu. Akan tetapi kapan, dia tak ingat lagi. Ingin sekali ia menegulnya, akan tetapi mendadak di rasanya jantungnya berdebar keras ketika melihat ketampanan penuda yang dapat mengalahkan kedua musuh besar keluarganya itu. Lagi pula, ia kuatir Ang Oei Moko dapat lolos dari pengejaran, maka ia lebih baik membalapkan kudanya. Urusan lain toh dapat diselesaikan nanti. Tetapi Sin Hang dapat berlari menjejeri kuda itu. Bahkan sarna sekali dia tidak tampak ngos-ngosan, karena iwakangnya yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Dan hal ini tambah merbuat kagurn Hang Nen belaka nona, belum lama aku menyambangi Oei kecung lagi, tetapi, seru Sin Hang bagaimana kau bisa mengenalku? Akhirnya Hang Nen menjawab juga aku adalah tamu kecil di rumahmu, dulu 10 tahun yang lalu, bersama sahabat ayahmu, Balg Hang ngadar tanda tanya O Hang Nen terpakai. Ia ingat sekarang. Benar, ia ingat bahwa saat itu orang tuanya pernah merempur kenalkan kedua orang tamu yang pernah berkunjung ke rumahnya. Saat itu Hang Nen masih gadis kecil kuciran. Kini pemuda itu telah menjadi demikiau lihainya, tambah delfasa dan tampan sekali. Begitu pula, Hang Nen sendiri menyadari bahwa dirinya sudah bukanlah gadis yang ingusan lagi. Terpikir yang demikian, Hang Nen merasa malu sendiri. Di samping mereka berdua, masih ada pula seorang pemuda tampan pula yang tampaknya genit, dan selalu memandangi Hang Nen dengan mulut cemberut. Terhadap pemuda yang terakhir ini, Hang Nen tidak mengenalnya tetapi mengapa pemuda itu tampaknya membencinya? Hang Nen jadi sebal melihatnya nona, ku kira kedua iblis itu takkan bisa lari terlalu jauh. Mereka terluka kata Sin Hang Tritna Kasip atas bantuanmu. Tetapi mengapa kau melepaskannya? Bukankah sudah tahu bahwa mereka itu musuh besar? Tanda tanya punya musuh besar sih, orang lain yang membalaskan sakit hati, mana patut tiba-tiba saja Gio Ahwat Kong memotong bicara siapa suruh Li Hang Nen membentak karena tersinggung. Dengan matanya yang bundar, gadis baju merah ini melotot ke arah Wat Hong. Kau kira aku tak sanggup melakukan sendiri? Membunuh monyet tua seperti itu apa susahnya sebenarnya? Fahang Nen sendiri tak yakin pada kata-katanya, namun karena narah, maka ia berkata asal ceplos saja. Wat Kong menjebikan bibirnya. Sedangkan Sin Hang jadi bingunglah tak tahu, mengapa kedua orang kenalan barunya ini tahu-tahu jadi seperti bermusuhan ya, kalau cuma membunuh monyet-monyet tua yang sudah luka barangkali dengan mata meram semua orang juga bisa. Tetapi aku tidak percaya bahwa kau dapat begitu mudah melawan nerka, siapa yang tidak pernah mendengar nama Ang Oeimoko kalau bukannya Liko yang melakukannya, agaknya sulit diharap. Mendengar disebutnya nama Liko, nama si pernuda tampan yang berilmu tinggi nu. Hang Nen tersenyum dalam hati. Niatnya untuk menanyakan nama pemuda itu sudah ada yang menjawabnya. Ia ingat persis sekarang bahwa nama pemuda teatulah Lee Sin Hang. Nama yang jadi dapat diingatnya sekarang sudah lah, kenapa kalian jadi bertengkar Sin Hang menukas. Kewajiban Renem Biasakan Auk Oeimoko itu merupakan kewajiban bersama bagi orang-orang gagah. Tak perlu diributkan lagi. Barangkali sudah waktunya kedua perusak dunia ini akan tamat riwayarnya mendengar akan ucapan Sin Hang yang agak condong renem bantu dirinya, Hang Nen berberdebar hatinya. Namun mendadak ia terkejut, ketika ia tiba-tiba kuda tunggangannya lompat maju, meringkik kesakitan sambil mencongklang sangai pesat ke depan bangsa cilik. Kau apakan kuda ku bentak Hang Nen katanya mau menangkap Auk Oeimoko? Kenapa pakai ngobrol apa segala sahut huat kong seraya menjebikan bibirnya, dan menyeret tangan Sin Hang untuk mempercepat larinya mengejar. Dengan mengikuti tetes-tetes darah yang masih terlihat tercecer di atas tanah, maka mereka membayangi Auk Oeimoko yang kini sudah tidak lagi kedengaran suaranya. Saat itu hari telah mulai renang kembali. Layung senja merah telah bertukar dengan kegelapan. Dan mereka kini masih berada di antara semak belukar, yang mereka tidak tahu di mana batasnya. Tentu sejak dengan adanya perubahan cuaca ini, mereka tidak mungkin lagi dapat menjejaki jejak berdarah yang dibekaskan oleh buron mereka. Lagi pula, dalam keadaan malam seperti ini, mengejar musuh yang tak ketahuan di mana beradanya, amatlah berbahaya. Setiap saat, mereka bisa saja membokong. Oleh karena itu, walaupun tidak bersepakat terlebih dahulu, mereka bertiga menghentikan perjalanannya. Tak mungkin mereka berani membokong. Kata Wat Kong seakan dapat menduga jalan pikiran kedua temannya. Kalau kita berhenti di sini, mungkin besok kita takkan dapat menemukan jejaknya lagi. Akibatnya walaupun seribu tahun lagi kita mencari takkan berhasil menemukan mereka, benar juga apa yang dikatakan oleh Wat Kong. Memberikan waktu kepada kedua orang buron yang terluka itu berarti membiarkan mereka mengobati luka-lukanya, untuk kemudian berbalik menyerang atau mungkin arnbil langkah seribu alias minggat. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi rombongan Hang In ini. Hang In ingin sekali membenarkan pandapat Wat Kong, pemuda tampan yang gerak keriknya ke gadis-gadisan itu. Tetapi sungkan. Bahkan terpikir olehnya untuk menyangkalnya dengan jitulah yakin bahwa Chen Oda Genit itu tentu bermaksud menari muka di hadapan Sin Hong. Maka ia harus kalahkan dengan segera dendamku dengan iblis-iblis itu sedalan lautan. Jangankan seribu tahun, seumur dunia akan ku jejaki mereka hingga dapat ku cincang dengan pedangku. Orang yang tidak tahu urusan tak perlu ikut campur tanda tanya siapa bilang aku tidak tabu. Urusan Wat Kong mengotot sebelum kau muncul, aku sudah bertarung dengan neraka bukankah begitu? Liko tentu saja Lee Sin Hong membenarkan perkataan Wat Kong, dan hal itu saudat mengembirakan Wat Kong yang merasa menang bicara. Sebaiknya membuat jangkel, Hang In ah, benar hebat ilmu kepandayanmu. Liko yang demikian lihainya bertarung melawan Auk Oe Imoko dari jarak dekat. Tetapi kau sambil bersembunyi menonton bisa bertarung melawan mereka. Tentunya kau mempergunakan jurus kura-kura tarik kepala, bukan? Nah, di dalam partai persilatan yang manapun tak pernah ada jurus sakti seperti itu, kecuali dari perguruan omong besar, seperti kau. Tak tahan Lee Sin Hong mendengar kata-kata itu, ia tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Wat Kong yang merasa kena ejekan jitu, wajahnya berubah merah jambu. Untung saja keadaan waktu itu sangat gelap, hingga tidak terlihat betapa pipi pemuda itu memerah seperti pipi gadis kau. Kira aku takut padamu bentak Wat Kong, seraya bertindak maju nonton iblis berani tarung masakah. Takut melihat aku yang lagi omong-omong tanda tanya awas. Seorangan tanda tanya. Wat Kong yang sudah tak dapat menahan amarah lagi, segera menggerakkan tangannya menyodok ke arah dada Hong In. Hong In tidik lengah. Dengan sedikit memiringkan tubuhnya, maka serangan Wat Kong dapat dihindarinya. Sekaligus gadis berjubah merah, melancarkan serangan balasan. Sebeilah kakinya yang masih berada di atas kuda itu menendang, mirip gerakan kuda menyepak. Tetapi Sin Hang telah lebih cepat bertindak. Dengan mengangkat kedua tangannya, pemuda perkasa ini berseru mencegah sudah belah. Dengarkan, suara apa itu sekalian keduanya segera diam, memasang telinga. Benar saja, Rareka segera mendengar suara sayup dua. Suara yaik terdengar aneh, lengking seperti seruling, akan tetapi juga mendesis seperti-seperti angin puyuh. Ketiganya saling pandang penuh tanda tanya. Hong In segera teringat sesuatu, lalu katanya mereka bertempur tanda tanya siapa. Wat Kong lupa bahwa gadis baju merah itu baru saja menjadi lawaannya. Sin Hang manggut-manggut. Walaupun ia belum dapat menduga dengan pasti, tetapi ia yakin bahwa tidak jauh dari tempat mereka sedang berlangsung pertarungan seru antara orang penjinak ular dengan peniup seruling sakti. Hang In membalapkan kudanya tanpa bicara lagi. Dia ingat akan Ban Li Tong, pendekar Kate Yang Jenaka, yang pernah dikenalnya di tanah muncul sungai Giyoko, ketika bertarung melawan kedua siluman. Sin Hang dan Wat Kong pun mengikutinya tanpa pasang bicara lagi. Benar saja, setelah mereka berjalan tidak berapa lama, mereka telah tiba pada sebuah padang liar yang sempit yang agaknya merupakan sebidang tanah bekas hutan yang dibabat oleh pemburu. Pada padang itu tampak duduk seorang laki-laki pendek di atas sebuah pangkal kayu sambil meniup seruling. Sedangkan di sekeliling orang ini terlihat berpuluh-puluh ekor ular sendok yang mengelilinginya sambil menari menggerak-gerakan kepalanya. Tidak jauh dari tempat padang itu, tampak seorang laki-laki yang mengenakan ubel-ubel di kepalanya. Lelaki ini berwajah menyeramkan, penuh dengan bulu-bulu yang tumbuh pada pipi dan janggutnya. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya hitam kusam. Matanya besar dan cekung, sedangkan hidungnya bengkung seperti paruh burung. Ia mengenakan jubah katun warna putih, sedangkan pada tangan kirinya tergenggam cambuk berwarna belang-belang. Ada pun dibelang orang ini, terlihat sebuah bayangan putih pula, yang menggunguk seperti bonggol pohon. Rupanya dia pun manusia juga, tetapi tidak nyata siapa adanya. Sambil kadang-kadang tertawa ha-ha-hihi, lelaki-ket yang dikelilingi ular-ular senduk itu berseru Hekmahie. Hari ini kawakan kehilangan seluruh piaraanmu. Mereka lebih suka mendengar sulingku daripada suara nyanyianmu yang ngorok seperti babi disembli. Si manusia hitam kurus yang ternyata adalah Hekmahie ini mendengus geram hendak kuliat, apakah orang liangsan sanggup hidup beberapa lama lagi tanda tanya aku masih hidup? Hekmahie seruli bantong. Namun, walaupun demikian jawabnya, terdengar nada suaranya bergaar seperti orang yang merasa gentar. Betapa tidak ular-ular senduk yang besar-besarnya hampir menyamai paha kerbau itu, selalu mendesis menyemburkan bisanya melalui mulutnya yang caplak menyeramkan. Binatang-binatang itu menari-nari memang, keenakan mendengar lagu dari seruling. Akan tetapi setiap suara seruling itu putus, mereka menggelajar maju. Binatang-binatang itu seakan-akan tahu akan perintah tuannya bahwa mereka harus membunuh si manusia Kate itu dengan maktanya yang berkilat itu tidak berkedip, sedang lidahnya bergerak-gerak mengerikan. Barangkali untuk seekor saja belum tentu Ban Litong cukup membuat kenyang. Tetapi Ban Litong bukanlah orang sembarangan, yang dengan mudah dibikin ketakutan oleh ular-ular itu dengan sekuat tenaganya, dikerahkannya tenaga hikangnya melalui tiupan seruling. Sehingga walaupun binatang itu dapat bergerak maju pula, akan tetapi mereka harus jat bangun dan tampak menderita sekali. Tiba-tiba Hek Mahie mengangkat cambuk belang-belangnya. Lalu dengan suara mengguntur, berseru mengancam Litong. Aku akan mengampunimu, asalkan tanda tanya tidak perlu. Tak usah. Tak sudi? Litong memotong besar mulut kau. Aku takkan membuatmu mati cepat-cepat. Ular-ularku dapatku perintahkan untuk menggigit jari-jari kakinmu saja, menggigit bulu matamu saja, atau mencabut rambut kepalamu agar kau lebih kikit. Ban Litong diam. Rupanya ancaman membuat dia makin pendek membuat gentar tetapi bisa kuampuni jiwa kecilmu asal cepat kau kembalikan kitab dan benda pusaka itu tanda tanya pusaka kentut. Kitab emakmu? Aku tidak tahu. Hek Mahie tertawa, ia menduga bahwa ancamannya cukup berhasil di guha tempat cita lo muridku ku dapati bangke gouniu. Dia kakak seperguruanmu. Kalau dia datang ke sana, masakan kau tidak bukankah kalian saling mencintai tanda tanya? Hek Mahie mendesak. Ingat. Bila ku lecutkan cambuku ini, walaupun malaikat turun menolongmu, takkan mungkin kau lolos dari ular-ularku tanda tanya omongan busuk? Rupanya benar-benar Ban Li Hang sama sekali tidak bermaksud untuk membuka mulut. Ia telah memasang lagi serulingnya di mulutnya, dan mulai pula ditiup sekuat-kuatnya. Ular-ular senduk itu menggeliat-geliat kesakitan. Memang suara seruling itu kini melengking tinggi, memekakan teling bahwa dapat merusakkan isi dada orang yang tidak memiliki iwekang yang cukup berarti. Untungnya di tempat itu dan sekitarnya, rombongan sinhang adalah muda-mudi yang kepandainya cukup tinggi, hingga mereka tidak menderita suatu apapun. Binatang-binatang itu agaknya bermaksud akan bergerak mundur, namun segera terdengar surah ledakan cambuk Hek Mahie yang menggelegar nyaring. Di udara mengepul asap hitam dan bau busuk dari cambuk itu, mirip bau darah membusuk selanjutnya seperti disulat. Ular-ular kobra itu seketika meronta, lalu meletik ke arah Ban Li Tong. Meluncur seperti panah-panah daging yang menggeliat-geliat ke arah pendekar pendek itu. Agaknya orang tak akan percaya bahwa binatang-binatang buas semacam itu dapat berubah menjadi sebatang panah besar yang bentuknya aneh. Sinhang dan kawan-kawannya hampir terpekek karena kaget dan ngeri. Mungkin orang belum mati sekali tembuk oleh panah hular besar itu. Akan tetapi agaknya akan segera mati karena mati dan jijik. Demikian pula agaknya keadaan Ban Li Tong. Ia tidak mampu melakukan suatu apa, kecuali mendelikan matu dan mulutnya menganga, sambil tubuhnya gemetaran menggigil. Tampaknya sebentar lagi maut akan segera menimpa pendekar kait dari Liang San ini takkan tertolong. Seluruh tubuhnya akan menjadi sasaran panah-panah hular besar itu namun kiranya Giam Loong belum menghendaki kehadiran lelaki kait itu. Sebelum binatang-binatang berbisa itu sampai menyentuh tubuh Ban Li Tong, terdengar suara mendengung sangat nyaring, seperti dengungan gangsing raksasa. Dan pada saat itu juga, di udara tampak berkelebatan sinar putih yang berkilatan berlompatan kian kemari dibarengi dengan suara terbacoknya daging dan tulang. Seketika terciumlah bau amis darah yang menusuk hidung, kepala-kepala ular berpelantingan ke udara menyemburkan darah, sedangkan badan ular itu berkosteran mengerikan ekornya mengigil seperti merasakan kesakitan yang amat sangat. Ketika kelebatan sinar tajam berkilat itu berbenti, maka di tengah harna tampak sesosok bayangan yang langsing yang berdiri dengan kaki melebar. Gagah dan agung sikap pendatang ini pedang di tangannya telah kembali dimasukkan ke dalam sarungnya Enci Lian Seru Hang Interpekek Lian Moai Tanda tanya perlahan akan tetapi terdengar nyata, seruan kaget Sin Hang yang pada penglihatannya sendiri, bahwa gadis yang selama ini dirinsukan dan diduga telah meninggal dalam guha beruang, ternyata kini muncul dengan tiba-tiba. Seandainya tidak banyak orang di situ, tentu Sin Hang akan memburu maju, untuk menanyakan segala macam hal, dan mencurahkan isi hatinya yang selama ini terpendam dalam dadanya. Tetapi melihat keadaan demikian maka pemuda ini maju mundur ragu-ragu. Benar yang baru muncul itu adalah Enci Lian adanya. Sepeninggalnya dari Guha Citalo, gadis ini bermaksud melanjutkan perjalanannya menuju Nepal guna menemukan musuh besarnya, Ong Kau Lian. Akan tetapi dalam perjalanannya ini, ia mendengar suara pertarungan bunyi antara seruling dan desis ular-ular. Itulah sebabnya maka ia datang untuk mengintai dan menyelidikinya. Sebagaimana telah dipaparkan di depan bahwa antara Enci Lian dan Ban Litong telah terjadi perkenalah dan hubungan baik maka melihat keadaan Ban Litong yang dalam bahaya seperti itu, ia segera turun tangan. Sebenarnya Si U Lian juga telah dapat melihat kehadiran Sin Hang maupun di luar pertarungan itu. Si U Lian juga dapat mengenali bahwa pemuda itu adalah pemuda yang selama ini menggugah rasa cinta di hatinya. Akan tetapi, kini dilihatnya pemuda itu ada bersama Hang In, sikap kedua muda-mudi itu demikian akrab. Maka Seng Cemburu pun berkobar di hatinya. Walaupun hati rindu tak terkatakan, akan tetapi Si U Lian berusaha menjaga diri, seolah-olah tidak mengenal. Tak terhingga terkejutnya Hek Mahie, melihat kejadian yang sangat mendadak itu tindakan membunuhi ular-ular dengan sebatang pedang tidaklah mengherankan. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa gadis itu dapat muncul tanpa suara dan segera turun tangan begitu cepat hingga Hek Mahie tidak sempat melindungi binatang tiaraannya, itulah hebat. Gerakan-gerakan gadis yang baru datang itu mirip burung walet. Gerakan pedangnya mirip biang lala yang sering tampak melengkung di atas pulau. Serta loncatan-loncatannya yang mirip ikan terbang, mengingatkan Hek Mahie pada seseorang. Segera pendeta India itu berseru tanda tanya eh, perawan. Ada hubungan apa kau dengan dua orang jelek dari Tol Yutu? Si U Lian terkejut, lalu sahutnya sungguh jeli matamu Hek Mahie. Mereka yang mulia adalah guru-guruku? Mendengar keterangan Si U Lian, Hek Mahie tertawa melonjak seperti orang kegelian. Sebaliknya Ban Li Tong dan yang lain-lainnya diam-diam merasa kagum. Kiranya gadis cantik itu adalah murid sepasang tokoh sakti dari pulau Tol Yutu. Pantas saja kau tidak tahu adat seperti itu sambung Hek Mahie kedua monyet itu apakah masih hidup? Menurut pantasnya mendengar perkataan Hek Mahie, tentunya dia bersahabat dengan kedua orang gurunya itu akan tetapi Si U Lian menganggap sebaliknya. Orang yang menghina gurunya adalah musuh tanda tanya guru-guruku adalah orang baik-baik, bukan jahat dan keji seperti kau. Walaupunkah seorang tua bangka, tetap bukan ukurannya untuk menghina mereka? Hek Mahie tertawa sinis. Matanya yang cekung itu mendelik menyeramkan dasar budak tak tahu selatan, walaupun kedua gurumu maju bersama, belum tentu sanggup menahan tinju jurusku. Hei, budak cilik. Sebelum ku tumpas kedua kutub pulau itu, sekarang hendak ku pijat dulu telurnya di sini. Awas! Bukannya main-main ancaman Hek Mahie. Semua tokoh persilatan mengenal tokoh yoga dari insya ini bahkan dikabarkan kulitnya seliat tembaga, tulangnya sekeras baja. Jangan kan hanya si Ulian, murid yang baru turun gunung kemarin sore, sekiranya gurunya sendiri yang harus turun tangan, masih harus mikir-mikir dulu.